Banjir bandang yang melanda kota Padang, Sumatera Barat berangsur-surut. Sebagian warga mulai membersihkan rumah dan perabotan yang terendam lumpur akibat banjir. Informasi terkini akan disampaikan oleh rekan kami, Bonar Rahab. Dari Padang, bagaimana kondisi banjir di sana hingga pagi hari ini dan seperti apa kondisi warga yang terdampak? Ya, Prabu, saat ini warga sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Sejak kemarin seharian mereka membersihkan lumpur bawaan dari banjir bandang. Warga dibantu oleh TN Ilfori, BPPD, dan masyarakat secara bergotong royong, Prabu. Namun saat ini kota Padang masih digoyur hujan, sehingga warga masih was-was dan takut adanya banjir susulan Prabu. Dan perlu kami laporkan bahwa dua anak-anak yang jadi korban banjir bandang kemarin sudah ditemukan. Keduanya tidak terselamatkan dalam kondisi meninggal Prabu. Ya, dengan Wahyu saya, Bonar. Lalu berapa jumlah kerugian akibat banjir? Wahyu, saat ini BPPD Kota Padang dan Pemda Kota Padang melakukan pendataan baik biaya kerusakan... Terima kasih. Terima kasih.